Apa ya? Anak, reik, kemen Nah, Pak, kok 20 SKS? Awalnya sih 15 SKS, Pak Awalnya 15 SKS Jadi, kenapa disebut track peminatan? Karena kita setelah melakukan evaluasi kurikulum Melakukan evaluasi terhadap profil lulusan Evaluasi terhadap persampaian pembelajaran Dan juga evaluasi terhadap bahan kajian gitu ya Kita akhirnya menamakan track peminatan Karena apa? Yang namanya track kan berarti memang idealnya kan berlanjut, Pak Oh iya, betul Berlanjut Jadi, kalau seorang mahasiswa mengambil satu track Ya udah spesialisasinya di situ saja Oke, kompetensinya di sana gitu ya, Pak? Oh, oke Terus, kenapa 15? Ya, karena pengalaman begini, Pak Dulu di kurikulum lama juga ada yang namanya peminatan Tapi, hanya fajul-fajul aja, Pak Oke Fajul-fajul kenapa? Karena mata kuliahnya itu terpisah-pisah dipecah-pecah menjadi 4 SKS, 3 SKS, 1 Sokan 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 Terima kasih.